Pemirsa angka penambahan kasus COVID-19 di Indonesia kemarin mencapai lebih dari 13.000 kasus. Lonjakan kasus ini menyebabkan nakes kewalahan, daya tampung rumah sakit diambang penuh, bahkan terancam kolaps. Dan pemirsa berikut kami hadirkan rakuman berita terkait COVID-19 dalam 24 jam terakhir berikut ini. Gelombang kedatangan pasien kewiswa atlet kebayoran untuk menjalani isolasi terus meningkat. Setiap hari angka pasien baru tak kurang dari 600 orang. Agar semua pasien tertanggadi, Wisma Atlet telah membuka tower 8 yang pada tower ini pun sudah hampir penuh. Mulai Senin lalu, Patrusuna Gerak Silencing dioperasikan untuk penampung seribu pasien di tiap tower jang. Sebanyak 81 pasien COVID-19 dari Kabupaten Kudus yang menjalani isolasi di Asrapah Haji, Donohu, dan Boyolali, Jawa Tegah selasa petang dipulangkan. Para pasien yang dinyatakan sembuh tersebut dijemput pemerintah Kudus menggunakan dua bis besar, dua minibus, dan dua mobil ambulan. Pemulangan ini merupakan kali ketiga setelah sejumlah pasien dinyatakan sembuh. Sementara itu, Wali Kota Semarang hindat prihadi mengumumkan kebatasan kegiatan masyarakat di wilayahnya kembali diperketat. Langkah ini diambil antaran semakin tingginya kasus COVID-19 di Kota Semarang sejak tiga minggu terakhir. Selain menutup sejumlah ruas jalan untuk membatasi mobilitas warga, pemerintah Kota Semarang juga meminta seluruh tempat hiburan dan wisata kembali ditutup. Dari Bandung, Menteri BUMN Erick Tohir dalam kunjungannya ke PT Bio Farma Persaudet MbK mengatakan, obat Ivermectin telah mendapat izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Dalam waktu dekat, perusahaan obat tersebut akan memproduksi sebanyak 4 juta tablet setiap bulan. Namun pernyataan Erick Tohir ini menuai polemik. Sejumlah kalangan mempertanyakan status Ivermectin yang justru diketahui merupakan obat antiparasit atau cacing. Ya, data pertanggal 22 Juni 2021 kenaikan angka COVID-19 nasional mencapai 13.000 kasus. Dua daerah yang paling banyak menyumbang kasus positif COVID-19 harian adalah Jawa Barat dan DKI Jakarta. Masing-masing menyumbang lebih dari 3.000 kasus. Jawa Barat dan DKI Jakarta